Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan semua sudah paham apa ini kurun hidro Tapi ada beberapa yang ingin saya bagikan kepada rekan-rekan disini Kenapa sih kita perlu mikrohidron? Jadi kalau kita melihat kondisi alam kita Yang selama ini kita nanggap sebagai teknik pogranded lah Yang sudah lah Indonesia memang banyak hutan, banyak sungai Jadi kalau kita memang konsisten mau memanfaatkan sungai-sungai yang mengalir Itu bisa dibayangkan berapa energi terbarukan yang bisa dibangkitkan Yang bisa dipakai untuk melistriki Indonesia Dan yang penting tidak hanya melistriki Tapi juga memandirkan masyarakat Kenapa saya katakan begitu? Karena terus terang kita tidak usah lagi bakar BBM Bakar batu barang gitu ya Dan setiap desa Kalau yang punya potensi kemudian dibangun Minimal desa itu mandiri Rakyatnya mendapatkan semacam kemampuan Karena harus kita latih, kita beri pelatihan Dan dia bisa mengorganisasi Masyarakat di desa itu melalui kelompok Entah namanya operasi, namanya badan pengolah listrik perdesaan Ada yang minta juga menjadi perusahaan listrik desa Terserah mau diberi nama apa saja Yang penting Yang penting desa itu secara mandiri Punya pembangkit listrik Yang bisa memutuhi kebutuhannya Itu yang penting Untuk daerah yang terpencil di Indonesia Mungkin mas dan mbak-mbak disini tidak pernah berpikir Bagaimana rasanya jalan di luar Terus ada untuk membawa semen ke daerah-daerah yang tidak mudah secara infrastruktur Untuk bisa didantik Saya kadang-kadang sering bermimpi Bagaimana kalau kita punya program anak-anak muda Jakarta Untuk ikut terlibat menjadi volunteer Bersama-sama kita Datang pada saat kita membangun di Papua Atau mungkin di Kalimantan Itu baru mungkin jujur anda menjadi sangat mudah Karena apa? Karena akan tahu persis Rasanya bagaimana ya Bagaimana berada di sepatunya rakyat yang tinggal di daerah terpencil itu Nah pada saat kita membangun itulah Insinyur-insinyur muda Yang berkolaborasi bersama kita Merasakan dan menikmati perjalanan yang luar biasa itu Itu tidak hanya perjalanan biasa Tapi bisa menjadi perjalanan spiritual Karena kemudian secara luar biasa akan tumbuh Nah kalau kita bangun mikro-insinyur daerah yang terpencil itu Menariknya apa? Ini menjadi sumber kekuatan baru untuk desa Agar dia mampu membangkitkan tidak hanya energi tapi juga ekonomi Biasanya setelah dibangun pembangkit listrik Terpikirlah Ini saya tidak tahu kenapa di banyak tempat Setelah jadi kooperasi Kemudian ada ibu-ibu Selalu tidak perempuan itu Ini ikutlah pas adikati nih Dan saya mengatakan benar sesungguhnya Mau di Aceh, mau di Papua, dimana-mana Ini ibu-ibu tiba-tiba mengatakan Wah kita sudah punya listrik Apa yang dilakukan? Dia bisa membuat minyak hilang Bisa membuat minyak serai Bahkan di Galilwes, itu daerah Aceh Ibu-ibunya bilang Ibu kita bikin yang namanya pusat industri kampung Oke? Terus dia minta tolong Agar bisa diberi Sangat sederhana ya Tapi sebenarnya ini bermanfaat banget Mesin destilasi atau pembuat minyak hilang Karena secara kultur Mereka itu pembuat minyak hilang tradisional Itu biasanya potong pohon benung untuk kayu bakarnya Kemudian Dia menggunakan Apa namanya Yang sangat sederhana Apa ya Grembung kas lah Dipakai Terus kualitas minyaknya kan kurang bagus Perempuan-perempuan yang cantik itu terexpos matahari luar biasa Rasanya hanya setengah kilo Tapi kalau menggunakan Mesin destilasi ini Ya bisa sampai tiga setengah kilo Itu ya Diasatkan Clarity minyaknya menjadi bagus Harganya mahal Income nya naik Hal-hal seperti ini yang kadang-kadang Kita Lupa Untuk berfikir bahwa Ada Ikutan yang sangat penting Dari segi ekonomi Setelah kita Mampu memberikan listrik di daerah Jadi sebenarnya listrik itu adalah Tuang unggung pembangunan ekonomi Jadi ini yang sangat penting Terus Kenapa mikrohidro? Karena memang Indonesia kan diberi Apa namanya Hutan, sungai, segala macam Dan Kalau Mau Mau membuat rakyat menjaga hutannya Ya kalian Bangunkan ini Itu Karena sebetulnya Air yang mengalir itu Disecure oleh Berapa banyak Tegakan pohon-pohon di Aksim Di daerah hulu Ya, ini yang Yang saya pikir penting Terus saya Pernah ada yang menanya Itu tantangannya Apa sih Sebetulnya Tantangan yang terbesar Sebetulnya Buat saya Itu Birokrasi Kalau rakyat kan Dimana-mana Begitu mereka sudah Kopar Mereka didatangi Secara sosial disiapkan Harus ada kelompoknya Nanti juga Di kelompok itu Dipilih pengurusnya Siapa yang jadi pengurus Ini ini level kampung Ini level desa Itu Biasa rapat setiap hari Kira-kira bisa berkontribusi apa Kontribusi itu biasanya Tenaga gantian Gantian Bergilir Karena apa? Dia merasa dia yang membangun Dia akan menjaga Nah Tidak mudah Mana-mana kita harus Minta izin Masih ada izin ini Izin itu segala macam Di level Birokrasi Even di Pemerintah daerah Syukur-syukur Sekarang sudah banyak daerah Yang bupatinya Cukup progresif gitu ya Tidak terlalu sulit Zaman dulu Jangan diharap Pertama kali kita datang Biasanya mereka akan nanya Banyak macam-macam yang ujung-ujungnya itu Membuat kita Agak Ya kerepotan Kerepotan Karena memang Si Apa namanya Si Birokrat setempat itu Tanyain dananya Dari mana Terus nanti bagian mereka Berapa Dan sebagainya Gitu loh Ternyata itu belum hilang Sampai sekarang Walaupun Sudah banyak daerah-daerah Yang bupatinya bagus Tidak akan tanyain Seperti itu Tapi dia akan Akan terus Apa namanya Ya ingin tahu lah Jadi sebetulnya Kalau mau membangun Indonesia Buat saya yang paling penting Bagaimana memberdayakan Masyarakat lokal Directly langsung kepada Masyarakat akar rumputnya Ini jauh lebih mudah Terus Kebetulan Ada yang tanya Lagi gitu ya Apalagi sih yang Yang paling sulit Paling sulit kalau kita Dapet daerah yang Sangat rimut Karena mengangkut ya Secara logistik Mengangkut barang Naik kuda Naik kapal Segala macam ini Menyulitkan Tapi ada indahnya Saya katakan indahnya Karena kan Ya memang ini Sebuah proses gitu ya Ada Pada saat kita Mengatakan ini Talent scouting Mencari orang yang nanti Mampu Untuk mengoperasikan Dan merawat barang itu Kita tidak akan membangun Kalau misalnya Masyarakatnya tidak Tidak mampu menjaga Buat apa gitu kan Akhirnya Sayang saja Fasilitas atau investasi Yang sudah diberikan ke mereka Tidak terawat dengan baik Biasanya kita lakukan Kalau kita pas di Kalimantan Itu di Kalimantan kan Orang Jalan itu sebenarnya air Jarang sekali Kita melihat jalan darat Karena memang di sana sungainya Banyak Naik ke ting-ting gitu Kita tanya Tukang ke ting-ting Pak ini Keting itu kapal kecil ya Kapal kecil Kalau mesin kapalnya rusak Siapa yang membetulkan Dia akan bilang Oh Saya sendiri Bu Nah Ini yang saya katakan Talent scouting tadi Berarti orang ini Kalau dididik sedikit saja Dia akan mampu Untuk mengoperasikan Dan merawat Pembangkit tersebut Kalau di gunung-gunung Seperti di Gunung Halimun Tahun 96 Waktu itu Siapa sih yang harus Kita Sasar untuk menjadi Operatornya Tukang ojek Emang Ini kalau misalnya Motornya rusak Siapa yang membetulkan Dia akan menjawab Oh Bu Bu Ini Ya saya sendiri Berarti dia punya kemampuan Kan Ngoprek-ngoprek Nah ini Orang-orang yang punya passion Seperti ini Yang harus kita cari Agar dia mampu Mengoperasikan Dan merawat dengan baik Biasanya hanya dengan dilatih Ya Cuman beberapa saat Sebulan Paling lama itu Tiga bulan Dia akan Sanggup dan mampu Merawat dengan baik Ini kira-kira yang Apa namanya yang Saya pikir Menjadi sangat penting Proses pemberdayaan Dalam hal ini Pemberdayaan untuk Membuat si Raid itu mampu Memahami Teknologi tersebut Karena sebetulnya Mikro hydro itu kan Kita katakan High technology Tapi dia user friendly Seperti gadget anda itu Ya Kan dengan mudah bisa dioperasikan Sama Rata-rata Operator kita ini Jarang yang Yang apa namanya Lulus SMA Biasanya S3 Artinya apa Dropout kelas 3 SD Tapi dia bisa mengoperasikan Karena apa Karena yang memang Diajari bener-bener Semua itu Yang penting Bagaimana membangkitkan Passion dari Orang desa Hasrat Untuk membangun Hasrat Untuk memiliki Pembangkit Nah ini Yang harus Kita Apa Berikan Terus ke mereka Hal yang paling menarik Kalau Harus Apa namanya Melakukan perjalanan Ke daerah-daerah Terpencil Itu Kita akan bertemu Dengan Pasti Orang-orang baru Yang di awal itu Mereka agak Bukan resisten Tapi Melihat dulu ini Siapa Mau ngapain Yang paling penting adalah Kita melakukan Yang namanya Live in concept Jadi Anak-anak muda Dulu waktu kita Dan suami saya Masih muda Kita Jalan sendiri Tinggal 3 bulan Di Hutan-hutan Yang memang Banyak masyarakat yang belum Menikmati listrik Sekarang mungkin Karena sudah banyak Anak-anak muda Seperti kalian ini Yang memang Punya Jiwa Ingin Looking for meaning In their life Ingin hidupnya Bermakna Jadi Banyak lulusan Sarjana teknik Yang Dengan sengaja Datang ke lembaga kami Terus kemudian Mereka-mereka lah Yang sekarang ini Datang ke daerah Yang sulit itu Untuk tinggal bersama penduduk Kenapa penting Saya bilang Live in concept itu penting Karena Berada bersama masyarakat Anda akan tahu Sehari-harinya seperti apa Jadi tidak top down Itu yang saya katakan Menunggu passion Rakyat Sehingga waktu Membangun itu Tidak untuk kita Pembangunan itu Kesalahan mendasar Dari pembangunan kita Ini kan Biasanya top down Jadi berapapun Berapa triliun Uang pemerintah Di Kucurkan kepada masyarakat Kok sepertinya Tidak ada proses Perbaikan gitu Karena memang Itu tadi Yang diperlukan orang desa itu Dia punya trust Yakin bahwa Yang datang itu memang Ditinggal Terus kemudian diskusi Setiap hari segala macam Tahu persis Apa sih Kalau memang perlunya hidro Ya kita bangunkan Mikrohidro bersama-sama Tapi Mereka Justru Apa namanya Hasrat Untuk membangun Penguncul dari mereka Nah Terlepas dari Mikrohidro Ada lagi sekarang yang menarik Semuanya masih Renewable ya Jadi Di Sumba Kebetulan Sudah mulai ada Membangkit Lestrik dengan turbin angin Karena Untuk daerah yang flat Yang tidak ada sungainya Bagaimana Kan mereka juga perlu gitu Selain Sel Surya Saya tahu lah Itu pemerintah juga punya program Tapi Yang kita lakukan justru Dengan turbin angin Ini ingin membuktikan Bahwa Daerah-daerah yang tidak punya Sumber air Tidak usah Berkecil hati Karena tidak bisa membangun mikrohidro Tapi ada Sumber energi yang lain Itu Jadi Kira-kira Kalau mau bicara Pembangunan Di Indonesia Untuk listrik Untuk energi Marilah kita bersama-sama Kita suarakan bahwa Energi terbarukan Atau Renewable energy ini Menjadi penting Karena itulah yang akan menyelamatkan Kita Sebagai sebuah bangsa Karena Allah itu ngasih potensi yang luar biasa kok Angin kita juga banyak Matahari kita juga luar biasa Kita masih punya banyak Apa namanya Hutan-hutan yang Sungai bisa dipakai Untuk membangkitkan Energi Air Tapi juga Jangan lupa Masih belum kita garap Yang namanya Biofuel Biomess Itu masih banyak Nah sekarang bagaimana Kita bersama-sama Untuk menyuarakan itu Sehingga kita tidak perlu lagi Membakar Apa namanya Terus Membakar minyak Dengan BBM Karena ini At the cost of environment Dan juga Selain environment yang kurang bagus Ini semua Sebetulnya Bisa menjadi devisa negara Jadi Itu yang paling penting Dan kita berharap Indonesia ini bisa menjadi Timur tengahnya Untuk Apa Untuk biofuel Ini yang kita pikirkan gitu ya Jadi Disinilah Kita perlu banget Untuk Untuk meyakinkan diri kita sendiri Dan Dengan anak-anak muda Ya Bahwa Selama Kita Bisa Membangkitkan Energi terbarukan Kenapa Kita harus membakar Fossil fuel Saya pikir Saya pikir ini Sudah mulai sekarang Yang mudah-mudahan ini berfikirnya Ke arah sana Oke Kira-kira itu yang bisa Saya bagi kepada Rekan-rekan semua disini Saya berharap One day Kalian semua bisa Menggantikan posisi saya Ya Kira-kira itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih